Saya, Said Akhil Sirot, Ketua Umum Lembaga Persyabatan Orang Masyarakat Islam, mengharapkan, memohon, meminta kepada pemerintah harus segera ikut campur mengatasi masalah pesan az-zaitun yang terus terang saja meresahkan masyarakat, menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Saya harap kepada pemerintah, dalam hal ini, Menkopol Hukam, dan mengajak unsur-unsur majlis ulama dan para tokoh masyarakat agar segera mengambil keputusan yang tegas dengan berdasarkan data fakta, dengan analisisnya objektif, asal usul background dari pengasuh az-zaitun, Bapak Anji Gumilang, dari mana, kemudian apa yang terjadi dalam pesan tersebut, coba ayo kita tinjau secara objektif, maka kalau kesimpulannya memang di situ ada penyimpangan, penyesatan, yang menimbulkan kegaduhan, yang mengakibatkan santrinya akan menjadi santrinya yang eklusif, ekstrim, bahkan bisa mengaruh pada tarisme, yang menolak NKRI Pancasila, maka pemerintah harus segera bertindak. Tidak boleh dibiarkan. Negara tidak boleh kalah oleh siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat aswajah, seluruh nahdiin, para subscriber dan penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rejeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Sudah beberapa bulan ini, kita digaduhkan oleh kasus pondok pesanten Az-Zaitun, di mana sehnya ini, pimpinannya ini, Bapak Panjiku Milang, dengan statement-statement anehnya, membuat gaduh masyarakat beragama, terutama agama Islam di Indonesia ini ya. Dari sob, sholat berjamaahnya, cara adannya, dan kemudian imamnya boleh wanita, madhabnya madhab Soekarno, dalam khutbahnya itu kita jelas saksikan berkali-kali bahwa Nabi SAW bersabda dalam Al-Quranul Karim, dan lain-lain sebagainya banyak penyimpangan-penyimpangan dari Pak Syekh Panjiku Milang ini, yang dilakukan di pondok pesantren Az-Zaitun, termasuk juga salamnya itu. Sebenarnya, apa yang dilakukan, atau statement-statement dari Pak Ustadz Pak Syekh Panjiku Milang ini, bukan hanya sudah menabrak pendapat jumhurul ulama, bukan hanya menabrak pendapat madhab yang empat, tetapi ini sudah lebih ke arah penyimpangan dari Pak Syekh ini. Jadi, kami harap untuk pemerintah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh mantan ketua, ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Said Akil itu, sudah saatnya pemerintah ini turun tangan, sudah saatnya pemerintah ini ikut andil untuk menangani, mengurus pondok pesantren Az-Zaitun ini. Adakan dialog, datangkan saksi ahli, bagaimana sebenarnya keyakinan yang diterapkan di pondok pesantren Az-Zaitun ini. Kasian para santrinya mereka itu, santri-santri mereka itu. Kalau terus-menerus seperti ini, dibiarkan berlarut-larut seperti ini, dan bahkan tanpa rasa takut. Dengan bangganya Pak Syekh Panjiku Milang ini, mengubah-ngubah lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Adakan dialog, kumpulkan para ulama, kumpulkan para ormas-ormas Islam, kemudian dengan MUI, duduk bersama dengan pemerintah, dengan pondok pesantren Az-Zaitun itu, kalau sudah diputuskan, terbukti ada penyimpangan, menurut perkataan para ulama, dan keputusan MUI, maka pemerintah sebaiknya tegas, terhadap keberadaan pondok pesantren Az-Zaitun itu. Sekali lagi, kasian terhadap para santrinya, kasian terhadap umat Islam di Indonesia, yang bingung, masyarakat awam ini yang bingung, terhadap statement-statement, yang disampaikan oleh beliau, Pak Syekh Panjiku Milang ini. Mohon maaf sebelumnya, Wahirun Mini, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.